Masih motong-motong video kayak gini? Lama banget, yuk begini caranya Oke terima kasih yang sudah nonton video-video pada channel Power Editor Disini kita akan menggunakan efek yang sangat bagus Tentunya efek ini bisa kita gunakan pada suatu video Yang bergenre vlog ataupun video percakapan Dimana disana ada jeda audio diantara kata dengan kata Kemudian kita ingin menghilangkannya ya Jadi supaya tidak terkesan ada durasi yang silence Sehingga menghasilkan video yang boring Disini ada efek secara otomatis Disini kita langsung mulai saja Oke pertama disini saya mempunyai audio ya Sebenarnya disini bisa menggunakan video Masih bersama Power Editor Nah disini kita akan Apa ya? Coba tebak Oke untuk audio Nah seperti ini Nanti bisa bentuknya video juga bisa ya Disini saya menggunakan audio saja Disini audionya bisa dilihat dari Dengan kata lain Itu ada jeda Kalau kita sebagai vlogger Sama Power Editor Nah disini Tentunya ini akan menimbulkan bosan Sehingga orang lain akan Pergi Karena video kita kurang bagus Caranya Sebelum kita drag ke timeline kita Seperti ini Kita klik dahulu Video atau audio Yang akan kita potong secara otomatis Kemudian kita klik kanan Dan cari namanya silence detection Nah setelah kita masuk pada Silent detection Disini Sangat terlihat jelas Dimana audio yang tidak ada vokalnya Ini akan menunjukkan visualnya ke bawah Atau biasa juga disebut DB nya Tidak kelihatan naik ya Terus gimana caranya Simple banget Disini sebelum itu bisa kita atur ya Volume result nya Mungkin kita bisa kecilkan 20 saja Kemudian minimum duration Soft turning buffer Disini kita gak usah atur-atur Langsung saja kita restart Oke disini kita bisa lihat ya Dari audio Atau video Kita Nanti ya Kalau misalnya pakai video disini Ini Yang gelap Ini berarti kita akan dipotong Atau akan dibuang ya Kemudian yang nyala ini Itu ada vokalnya Dan dia akan kita ambil Terus gimana kalau misalkan Kurang pas Atau kita pengen geser Bisa Kita ubah Nah geser seperti ini Kalau sekiranya nanti ditemukan Ada yang kurang pas Setelah Dicek Seperti itu Masih bersama power editor Nah disini Kita akan Apa ya Coba tebak Satu Planning yang mantap Dua Action Oke Kurang lebih seperti itu Itu preview nya Setelah itu Kita langsung saja Export to timeline Maka Hasilnya Audionya secara Otomatis Dia akan terpotong Di bagian yang silence Oleh karena itu Disini namanya Efeknya apa Efeknya adalah Silence detection Oke Seperti itu Mudah bukan Kalau sudah Langsung saja export Kalau misalkan Audio atau Project nya sudah selesai Oke Thank you Yang sudah nonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa subscribe And share And next In video And see you Delion Terima kasih.